hello hello guys welcome to channel ayatensya sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berketinggalan sama update-up update-up mimin iklannya jangan di skip mimin oke ini mimin daling aja ya guys ini si minjinya wih dapat serangan pajar guys oh iye kamu bejingan katanya gitu guys marah si minjinya nih guys minjin reaksi tubuhmu jauh lebih jujur dibandingkan mulutmu kayak gitu gitu sepake jarum aku buntur keracunan wih jangan jadi gila katanya ini pertama kalinya dalam 26 tahun aku berhasil diracuni katanya gitu sudah aku bilang jangan jadi gila katanya gitu apa menurutmu aku muda ditindas kita tidak bisa menyimpan omong kosong ini semukan saja penyakit hantu ini katanya gitu guys tunggu tunggu minjin jangan pergi jangan tinggalkan aku waktunya gitu guys mulas banget mukanya aku tidak akan main-main lagi kamu tetap disini kenapa kamu begitu keras kepala ayo racun apa yang kau berikan padaku jangan khawatir hal itu hanya membuatmu kehilangan mobilitas fisik untuk sementara jadi lumpuh sementara guys aku kembali tidur aku harap kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan katanya gitu minjing aku akan memberimu waktu aku yakin kamu akan menyukaiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ciuman pertama ku hilang oh iya benar-benar keji katanya gitu guys tapi iblis besar bahkan tidak keluar dalam situasi ini katanya gitu apakah dia benar-benar iblis besar yang ada dalam pikiranku kepalaku menjadi hijau katanya gitu guys suamiku aku hanya ingin menyewa model laki-laki untuk membereskan si minjing katanya gitu guys padahal emang dia lagi selingkuh bukan nyewa tapi akhirnya ketahuan guys tapi disini masih berdali kalau nyewa gitu dasar jalan kamu masih berani berdebat tak peduli apapun alasanmu katanya gitu guys sekarang semua orang mantar tawakun belakangku katanya gitu ayah tenanglah jangan berlahi lagi katanya gitu guys tenang ini semua karena kuku kecil si minjing yang menyakiti ku katanya gitu guys seperti ibunya si yow dia bukanlah orang baik ketika putra kuting menikah dengan si yow aku tetap punya kesempatan untuk pamer kepada ibu mertu aku malah aku lebih pendek dari segi aspek katanya gitu guys sekarang si yow sudah mati lalu putrinya dilahirkan kembali dan bahkan membunuh piangku bu bagaimana juga minjing adalah cucumu katanya gitu guys jangan repot setelah semua kerja kerasmu minjing tetap tidak kehilangan apapun kamu bahkan memaksanya untuk lepas landas dan membiarkan dia mengwarisi warisan mengapa kamu melakukan itu katanya gitu apa timve gila apa yang harus dilakukan terhadap warisan kuku kecil itu katanya gitu guys bu si minjing adalah hantu jahat yang kembali dari planet penjara untuk membalaskan dendam ibunya katanya gitu guys warisan sebesar itu yang seharusnya diberikan kepada putriku diwarisi oleh si minjing katanya gitu guys baik kamu maupun pianlang meremehkannya dan itulah mengapa kamu menjadi musuhnya yang dikalahkan katanya gitu guys dia diem lagi malas manasin ini salahku kalau ibu mertua aku lebih sering gagal daripada sukses dia harusnya lebih sering dicambuk katanya kalau begitu apa yang harus dilakukan aku harus membalas dendam piananku katanya gitu guys lalu membuat buku kecil itu tidak pernah pulih katanya gitu guys sederhana saja kita ada ada mata-matanya si minjing ternyata disitu guys jangan ngasih kabar mana sih aku terlalu jauh dari mereka katanya gitu aktif dapat menekan menjelaskan apa yang mereka rencanakan jadi berhati-hati agar tidak terluka orang mereka katanya gitu guys jangan khawatir aku sudah tahu katanya gitu kamu amati terlebih dahulu selalu awasi dia ibu meninggal yang simu juga meninggal dan tidak ada bukti katanya gitu guys ini mulai curiga aku ingin menyelesaikan ketidakadilan ibuku dan satu-satunya cara adalah minta Tuan Pak Tuasong mengakui kejahatannya secara langsung katanya karena Nyonya Song hendak menembakkan senjatanya aku tidak punya pilihan selain berurusan dengan Nyonya Song dulu guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye selamat menikmati